Intro Eh eh pause dulu ya Sebelumnya subscribe youtube channel saja yang sedap Dan tekan tombol notifikasi untuk video masak terbaru lainnya Kalau kamu suka video ini langsung like, komen Dan share ke sosial media kalian semua ya Yuk lanjut nonton videonya Terima kasih telah menonton videonya Kocok 150 gram mentega asin dingin 100 gram gula tepung Dan 1,4 sendok teh garam selama 30 detik Tambahkan 2 kuning telur Dan 1 sendok makan krim kental Lalu kocok hata Tambahkan 180 gram tepung terigu protein sedang 25 gram meizena 35 gram susu bubuk Dan 1,4 sendok teh baking powder Sambil diayak dan diaduk rata Tambahkan 50 gram kelapa kering Aduk rata kembali Giling tebal setengah cm Lalu cetak pretzel Letakkan di loyang yang sudah dioles margarin Oles dengan bahan olesan yang terbuat dari 1 kuning telur Ditambah setengah sendok teh krim kental Tabur 50 gram gula pasir kasar Oven dengan api bawah suhu 140 derajat celcius Selama 25 menit sampai matang Terima kasih telah menonton! Pertama-tama kita kocok 200 gram mentega tawar dingin 1,4 sendok teh garam Dan 100 gram gula tepung selama 1 menit sampai lembut Tambahkan 1 sendok makan kulit jeruk lemon 1 sendok teh air jeruk lemon Dan 2 kuning telur Kocok rata kembali Masukkan 300 gram tepung terigu 20 gram meizena 25 gram susu bubuk Dan setengah sendok teh baking powder Sambil diayap dan diaduk rata Tambahkan 1 sendok teh papisit Aduk rata Giling tebal setengah cm Cetak bentuk bulat berdiameter 4 cm Letakkan di atas loyang yang sudah dioles divis margarin Oven dengan suhu 140 derajat celcius Selama 35 menit sampai matang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!